Intro Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tempo lagu kemudian rima dalam sebuah puisi dan metamorfosis pada berbagai macam binatang Adik-adik, coba perhatikan hewan apa saja yang tampak pada gambar di atas Iya, bagus sekali Kupu-kupu memang sangat indah Kupu-kupu juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Apakah di antara kalian ada yang mengetahui lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu Lagu Kupu-kupu yang lucu dinyanyikan dengan tempo lebih lambat atau yang disebut dengan lintu Lagu gambang suling dinyanyikan dengan tempo sedang atau yang disebut dengan andante sedangkan lagu lagu bintang kecil dinyanyikan dengan tempo sedang agak cepat atau yang disebut dengan moderatu Setiap lagu memiliki tempo yang berbeda-beda Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan Adik-adik, coba perhatikan istilah tempo dan artinya berikut ini Adik-adik, apakah kalian masih ingat tentang rima pada sebuah puisi? Rima adalah bunyi vokal akhir pada sebuah puisi Coba kalian tentukan rima dari bait puisi di atas Wah adik-adik ternyata puisi bisa menceritakan tentang apa saja Misalnya tentang cita-cita kalian tentang keindahan alam dan tentang seekor kupu-kupu Dan gambar di atas adalah kebombong yang merupakan bagian pertumbuhan dari seekor kupu-kupu Proses perubahan bentuk tubuh hewan selama daur hidupnya disebut dengan metamorfosis Metamorfosis dibedakan menjadi dua Satu metamorfosis sempurna yaitu pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk Hewan yang baru menetas mempunyai bentuk berbeda dengan hewan dewasa Kedua metamorfosis tidak sempurna yaitu pertumbuhan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan Contoh metamorfosis sempurna adalah katak kemudian nyamuk lalat dan lebah sedangkan sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik capung dan kecoa adik-adik semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati